Stunting Stunting Masuk Target Untuk kita tuntaskan Nah ini kan kadang Menegaskan Aturan Terlalu kaku Nah ini Karena Kadang Kasus Udah Dicegah Dari Remaja Dari Catin Diberi PMP Dan lain sebagainya Ternyata Bejok-bejani Bejok-bejani Lahir 24 Panjang Mungkin 47 Masuk Stunting Nah ini Entenang Bapak-ibu Ada Pengalaman pribadi Saking Tepatnya Mbak-kula Pian Suaminya Mbak-kula Termasuk Sehat Nah Bejok-bejani Lahir Berarti 2,4 Sekian Masuk Stunting Nah Niko Setelah Umur 6 Bulan Niko Bobotnya Sakit Munda Sakit Hampir 7 Kilo Lepas Stating Nah Niko Kiatin Bapak-ibu Singkatan Makanan Pendamping Asi Asi Kesupan Niko Mpn Mpn Malah Gencer Makanan Pendamping Gencer Malah Asi Yang Popok Bakun Kesupan Soalipun Boten Memungkiri Keluarga Zaman Sekarang Bapak-ibu Niko Kadang Darwone Setri Niko 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 Masih Bekerja Masih Sampai Rumah Bekerja Terus Masih Memberi Asi Dari dan sebagainya mengurus rumah tangga itu masih banyak kadang asli eksklusif tiku terlupakan ada bolongnya kurang dikisruin yang bujo kurang dikisruin bujo, ini lah, ini tuh tambah bolong garis besar menurut ikatan dokter anak Indonesia itu bayi yang lahir di bawah 2,5 kilo dan tingginya di bawah 48 cm ini tuh sakit tuntas dari stunting sakit terselamatkan dari indikator stunting ini tuh optimalnya di usia 2 tahun di usia 2 tahun ke bawah setelah 2 tahun mungkin item sakit diperbaiki tapi buatan optimal optimalnya kan di 2 tahun ke bawah ini kan sejalan dengan pemberian asli kepada baguta asli eksklusif soalnya asli eksklusif yang penting ini kan pruntas ini fakta ini terkuatkan bahwa sebenarnya ibu siapapun ibunya entah saya ingatkan ini ada tempe ada daging ada telur dan itu kualitas asli sami ibu ini menunjukkan kopi terus asli rasa kopi ini sami kualitas tapi ini di kualitas ibu makan tempe ibu makan tahu ibu makan daging dan itu kualitas aslinya sama dan itu dari segi kualitas yang membedakan apa bapak ibu kuantitas kadang ibu ini aslinya enten sebang enten seboten padahal kualitas saya sampun sami dan kualitas saya sampun sami kan otomatis bayi ini kan disini sampun terjamin dari kualitas tapi kuantitasnya yang kurang itu enten usulah saya bilang oke sakit di gagas dan program kalau orang hilang penurunan stunting 2025 itu enten kelas ibu menyusui dan itu kelas ibu menyusui ini ada tiga tiga manfaat tiga titik yang diberatkan kenapa harus ada kelas ibu menyusui ini yang pertama itu memotivasi ibu untuk menyusui kadang ibu ibu kalau sudah badannya terlalu kurus ibu pun pesimis aslinya boten medan kurus-kurus terus no pun ibu ada rasa lah aku wes raiso netoknya asli terus malah dari bulan pertama pun tumbas susu formula dan ibu malah secara psikologi ibu memang menghambat aslinya sendiri dan ibu memang perlu adanya motivasi dan juga tips and takes ibu bidan ini ini seneng hanya bapak-bapak mungkin ini sebenarnya aslinya sakit dipacu lewat dibijat nah ini bapak-bapak seneng membantu ibu untuk menyusui atapnya harus ada harus ada bantuan harus ada ahlinya yang yang mengarahkan bagaimana jangan sampai ibu itu tidak ada motivasi untuk menyusui itu yang pertama yang kedua terjaminnya itu bapak-ibu jenis gizi untuk ibu menyusui adik-ibu kan kualitasnya pun sami tapi kan kadang jumlah benten-benten yang tersiap bantuan dan itu sakit dipacu dengan pemenuhan gizi untuk ibu biar asinnya bantuan asinnya sakit memenuhi kebutuhan untuk anaknya yang bantuan dan itu yang terakhir poin yang dititik beratkan kenapa harus adanya kelas ibu menyusui itu untuk monitoring keadaan itu ibu yang putranya pun setahun pun sahget rambatan pun sahget dolan itu lepas asin itu kata padahal anjuran ikan kan sampai dua tahun dua tahun kita beri ibu kriasi ditambah mpasi dan itu kalau ada kelas ibu menyusui itu diharapkan ada monitoring bahwa si bayi ini selama hidupnya di nol sampai dua tahun ini asinnya terpenuhi nonton bapak ibu mungkin ini usulan program dari PPKB adanya kelas untuk pemahaman kehidupan perkawinan untuk remaja dan calon pengantin dan juga adanya kelas ibu menyusui mungkin tambahan saking kulus saking BPKB cekat notat bapak ibu kata lepat ibu kulo nyewon pengabun wassalamualaikum warahmatullahi buruk waktu saya kembalikan ke pembawaan walaikum selanjutnya materi yang ketiga akan dipaparkan oleh berkesmas tanpa dan waktu kami tersilakan terima kasih terima kasih